Halo selamat pagi Pemirsa, selamat pagi Wiki. Halo pagi Prisa dan juga Pemirsa, apa kabar? Selamat sekali kami berdua dapat menjumpai Anda seperti biasa setiap pagi di Power Breakfast. Dan kita punya informasi menarik yang kita akan sampaikan kepada Anda. Betul sekali Wiki, hari ini akan ada IPO dari emiten baru lagi, kali ini dari sektor pelayaran. Kemudian Jonti juga kita akan berbincang banyak hal begitu ya. Betul, mengenai good corporate governance, dan seperti apa pentingnya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk mempraktekkan nilai-nilai good corporate governance nanti di What's Going On Expert Class di segmen 3 nanti. Dan Pemirsa, inilah Power Breakfast lengkapnya. Ya, kita ke informasi pertama di What's Going On. Bank Indonesia mengingatkan tingginya inflasi bisa berdampak pada pertumbuhan konsumsi. Ya, apalagi konsumsi swasta atau konsumsi rumah tangga ini memegang porsi paling besar dalam produk domestic bruto dari sisi pengeluaran. Bank Indonesia mengingatkan tingginya inflasi bisa berdampak pada pertumbuhan konsumsi. Apalagi konsumsi swasta atau konsumsi rumah tangga ini memegang porsi paling besar dalam produk domestik bruto dari sisi pengeluaran. Sehingga bila motor penggerak perekonomian ini tersendat, maka bisa saja laju pertumbuhan ekonomi tidak akseleratif. Tekanan inflasi pada tahun ini bersumber dari sisi penawaran, yaitu dari peningkatan harga pangan dan harga energi yang didesubsidio oleh pemerintah. Seiring dengan gejolak global yang tinggi serta gangguan mata rantai pasok global. Belum lagi ada kebijakan proteksionisme pangan dari negara-negara lain yang menambah potensi inflasi. Sedangkan harga energinya didesubsidio antara lain harga bahan bakar minyak pertamak seris, yang juga tercatat meningkat pada bulan ini seiring dengan peningkatan harga energi global. BI yang berkirakan inflasi Indonesia pada tahun 2022 melampaui batas atas target yang sebesar 4% year-on-year. Atau lebih tepatnya dikisaran 4,5% year-on-year hingga 4,6% year-on-year. Ini juga lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Meski begitu, BI tetap meyakini perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Bagai sumber untuk Adeksi Jawa.